Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Menteri ATR-BPN, Yang saya hormati Panglima TNI, Kaporri, Beserta Jajaran, Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur, Beserta Bupati Penajam Pasir Utara, Beserta Jajaran, Ketua Potorita IKN, Yang saya hormati, Pak Ritwan Kamil, Yang saya hormati Direktur Utama, Beserta Jajaran Direksi dan Manajemen PT. Pulantari, Bangun Laksana TPK, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Siang hari ini saya sangat senang karena ada investor dari Kalimantan Timur, investor dari Balikpapan yang ikut berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan investasinya gede, 3 triliun. Yang akan dibangun juga bukan barang yang kecil. Lahannya 7,5 hektare, kemudian pusat perbelanjaan 40 ribu meter persegi, hotel bintang 5-nya 215 kamar, hotel bintang 4-nya 200 kamar, kemudian masih ditambah apartemen 8 tower, kemudian office building 2 tower, dan juga sekolah internasional dan tempat tiburan. Saya sangat mengapresiasi investasi ini, dan moga-moga dari sisi desain tidak kalah dengan investor-investor yang berasal dari Jakarta. Saya titip saja, satu untuk desain, green building. Karena yang ingin kita bangun kawasan di seluruh Ibu Kota Nusantara ini adalah kawasan hijau, lingkungan hijau, jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Ini nanti bisa disampaikan ke Pak Kepal Autorita desainnya, biar nanti dibimbing, dikurasi oleh Pak Redvan Kamil, biar konsepnya semuanya sama, kawasan hijau, lingkungan hijau, dan green building. Dan ini kita harapkan nanti dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kampatan Timur, khususnya di Balikpapan, dan bisa membuka kesempatan kerja, lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Superblok Nusantara ini betul-betul akan menjadi sebuah daya tarik di IKN dan menjadikan Ibu Kota IKN sebagai Ibu Kota negara berkelas dunia yang berbeda dengan Ibu Kota-Ibu Kota negara-negara lain. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, pada siang hari ini, peletakan Batu Pertama, Groundbreaking, Nusantara, Superblok secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih.